Halo selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya Oke kembali lagi di channel aku, jadi kali ini aku mau share kegiatan aku pagi ini Yaitu beberes rumah yang sangat berantakan Dan cucian piring aku di dapur juga udah numpuk banget Karena dua-dua hari ini air aku tuh sama sekali gak nyala Jadi cucian piring tuh udah kayak orang muhajatan ya bun ya Oh ya untuk bunda semua yang mampir ke channel aku, jangan lupa support ya Klik tombol subscribe-nya, like dan juga komen Namun inilah kondisi dapur aku dan juga banyak sekali cucian piring yang numpuk di dapur Karena memang kondisi air aku emang udah dua hari ini gak nyala Makanya cucian piringnya udah numpuk banget ya Jadi sebenernya aku tuh ada stok di galon gitu ya bunda pas air nyala kemarin Jadi aku tuh isi-isiin semua Di galon-galon juga aku isiin semua karena memang kondisi sulit air Dan aku mau cuci piring menggunakan stok yang kemarin itu di galon gitu ya Agak ribet sih bunda ya karena kamar mandi aku juga sempit gak begitu luas Jadi aku mau taruh bakku dulu disini karena mau ngebilasnya nanti pake bak Biar lebih enak aja gitu ntar ngebilas piring-piringnya Karena kalau aku ntar nyuci di tempat pencucian piring itu sulit ya bunda ya Karena ada terlalu banyak piring kotornya jadi susah Makanya aku cucinya di kamar mandi Nah ini air yang di dalam galon ini itu air keran ya bunda ya Kemarin pas air nyala itu aku taruh di dalam galon kosong gitu Ini aku mau taruh di bak Aku mau tumpahin Dan nanti mau lanjut cuci piring Nah ini dia penampakan cucian piring aku yang sangat numpuk sekali Pokoknya ini udah kayak orang habis riungan ya Oke bunda ikuti terus video aku sampai selesai ya yang pastinya Dan ini aku mau lanjut mencuci piringnya Nah bunda sekarang aku lagi cuci piring Dan ini videonya aku percepat aja ya bunda Karena kalau nggak dipercepat Ini videonya lama banget Karena kondisi ada piring-piring juga Yang udah lengket gitu ya Ini aku cuci piringnya Mendahulukan gelas dulu ya bunda Karena kebiasaan aku kalau mencuci piring itu Pasti gelasnya dulu aku selesain Karena kalau nggak gelas dulu Nanti takutnya kalau mau minum itu Gelasnya nanti berbau gitu ya bunda ya Jadi aku udah huluin dulu Mencuci gelas-gelas dulu Karena kalau gelas-gelas udah selesai Baru aku cuci yang lain Karena gelas ini kalau untuk minum itu Kalau dia nggak bersih itu Kecium ya bunda ya Karena kan kalau kita minum di gelas itu Langsung ke hidung ya bunda ya Jadi kecium aja kalau Nggak bilasnya nggak bersih Atau Spon pencuci piringnya Bekas mencuci piring gitu Yang berlemak-berlemak gitu Jadi masih licin Makanya aku udah huluin gelas dulu Untuk mencuci piringnya Aku tuh paling risih banget Kalau ngeliat cucian piring itu numpuk begini ya bunda Sebenernya aku tuh kalau air banyak Nggak pernah yang namanya numpukin piring kotor Itu pasti kalau ada satu dua habis makan Itu pasti langsung aku cuci Tapi ini kondisinya beda Karena memang sulit-sulit banget air Jadi ya mau gimana lagi ya bunda ya Mau dipaksain juga Susah sendiri deh Sebenernya kemarin itu sempet Aku minta tolong gitu ya Sama pengurus airnya Jadi aku bilang Minta tolong Ini gimana airnya Sulit banget Jadi Waktu itu Dikasih lah airnya bunda ya Dan airnya itu banyak banget Bener-bener banyak Dan deras sekali Dan herannya Air yang banyak itu tuh kemana Pertanyaannya Jadi orang-orang juga pada bingung ya bunda Ya itu air yang gede Itu larinya kemana gitu Masa iya harus Setiap hari lapor Minta air gitu Baru dikasih air Kan gak etis aja ya bund ya Karena kan kita juga Bayar gitu ya Tiap bulan Eh jadi curhat ya bund ya Oke balik lagi bunda Sekarang aku lagi Beres-beres Ini ngeberesin cucian piring Yang tadi udah aku cuci Supaya aku taruh di tempatnya kembali Nah gak lupa juga Aku selalu buang sampah bunda Karena tadi tuh sampah yang bekas cuci piring tadi tuh banyak banget Jadi mau aku cuci Karena kalau gak dicuci Nanti bau ya bund ya Jadi Aku mau langsung buang ke tong sampahnya Supaya Lebih bersih Nah sekarang aku melanjut mau sapu-sapu ya bunda ya Karena tadi belum sempat sapu-sapu Baru ngeberesin piring-piring Dan sampah yang berserakan aja Dan sekarang aku melanjut Eh bersih-bersih Nyapu-nyapu Sama nanti mau lanjut ngepel juga ya bund ya Ini aku beresin dulu Karena banyak juga Bekas main-mainan anak Dan juga bekas sampah jajanan anak-anak juga Ini udah banyak banget pokoknya Gak tau mereka itu sih jajan Tapi jajanannya Sampahnya gak dibuang Oke bunda sikat cerita Sekarang ini suami aku Udah pulang sore-sore Karena emang lagi gak enak body Jadi ini dia lagi Ngupas Sinti Munsuri Untuk berbuka puasa Nah inilah menu buka puasa kita nanti ya bund ya Jadi Untuk video aku kali ini Sampai disini dulu Dan kita lanjutkan besok lagi Jangan lupa terus mensupportnya Dengan klik tombol subscribe-nya Like dan juga komen Assalamualaikum